Di video kali ini, kita akan membahas budget-budget daripada budget, daripada mpik begitu Nonton terus, jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton Dan kita berada di Earth Jadi kita kemarin banyak acara, mohon maaf dulu dan banyak yang kita liput untuk next-next ke depannya Hari ini kita agak sengang Tarik lagi, jadi kita sengangin waktu dan kita bikin vlog khusus untuk kalian semua tentang masalah budget How to build mpik Bener gak topiknya? Bener Tapi ini kita semua transparansi, jadi gak ada yang ditutup-tutupin Terus, ya singkat gue sih Udah 10 tahun lumayan Ya 10 tahun ya, 300 ribu dikali 10 Berarti 3 juta untuk bensinnya Enggak dulu dipake wak Bersamanya Lagi kan? Lagi kan? 5 tahun tuh susah upaya Maka lanjut lanjut Oke Mulai dari mana dulu? Eksterior dulu nih Eksterior mulai dari chat dulu Chat terakhir kemarin 15 juta di Earth Tapi kalo mau nego-nego sedikit boleh lah kontak gue Yang punya yang gak denger Apa ya gitu ya? Oke chat 15 juta Terus dari depan dulu aja ya Ini kampesin, saya beli waktu itu bekas 3 juta Karbon Karbon semua Dia belagu Gua chat Gua rapi begitu Terus ini body kit waktu itu seset Gua dapet cetakan murah sih 2 juta setengah Terus gua karbonin tapi grill Sama lipsnya Grillnya itu gua karbon 1 juta setengah gitu Lips depan 2 juta setengah Terus gua ada add-on mugen juga Kalo gak salah waktu itu beli 1 juta setengah nih Nah kalo untuk add-on mugennya sendiri ini disambung dagingnya ya? Tadinya kan Misa Terus gua gabungin sekarang Tadinya Misa gua gabungin Jadi nyatu aja sih Soalnya kan waktu itu si ini gua pamper gua gedein Aslinya kan dia masuk tuh gara-gara fender gua tarik Gara-gara fender gua tarik Gua ngeflare ya jadinya ya? Gua gedein lagi Aduh aduh emang bener-bener ini mobil kesayangan Michael Digi ternyata begini Banyak sekali pengorbanan yang bermirsa Termasuk hatinya kepada mantannya Hah? Oke lanjut lagi Ke sisi samping Nah Oke ini dari samping Pertama Ini ada feels Gua beli Dia yang gua bawain waktu itu dari US Berapa-berapa? 1 juta setengah ya? 1,75 1,75 Terus gua karbon lagi Soalnya waktu itu kalo feels aslinya itu Kalo karbon 4 juta Jadi gua waktu itu masih lu gadget Gua beli tapi gua karbonin sendiri sekarang Nih Terus Ini Tunggu dulu lu jangan melupakan sesuatu Apa? Fender Lupa gua White body gua waktu itu abis sama custom-custom dan lain-lain 25 juta Cuman Ya di Bandung sih Begini Jadi jombloan Yuk Ya ini gua waktu itu Ini kan sekali radius Terus dalaman fender gua potong juga kan Dalaman fender gua potong Terus fender belakang gua radius Pintu juga kena potong Oh ya ini kalo Ini liat bentuk ini Ini udah ga standar nih Bapak Mirsa Ini udah tarikan garisnya sih keliatan sih Keliatan Jadi tarik-tarik begitu Ini keliatan gua digituin kan Oke Terus ini kilal Karbon Gua beli dari Malai Rp2.500.000 Kemudian ada yang hilang jadi gua bikin lagi sendiri Oh siap Tapi begini nih Tapi sebenernya sih Balik lagi Indonesia tuh bisa ya Bikin produk seperti luar negeri Jadi sebenernya Ga perlu di luar negeri Indonesia pun bisa Pasti bisa Dawa di Ini kan KPC Terus rektop Waktu itu gua beli Bekasi Bekasi 15 juta Sama pasang udah nain-nain 17 juta Buat ini rektop di atop ini Jadi ga ada tulang lagi Oke Bolong Bolong Ini bolong semua Bapak Mirsa Jadi tadinya itu buat mesra-mesra sama pacar Semuanya ga punya sekarang Dan lagian mobilis juga sering di bengkel Jadi percuma Gak bisa Oke Next lanjut bawah Next Ini side skirt kan tadi Spaket sama body kit ya Side skirt Spaket Terus ini ada splitter karbon juga Waktu itu gua habis 4 juta nih Splitter karbon Splitternya aja 4 juta berarti 4 juta sama karbonnya Oke Kiri kanan itu Teh Kiri kanan Kalo kiri dombe gua kanan ga ada Kayaknya bagusan gitu Asimetrik Bisa juga sih Nanti gua coba deh ya Oke kita pindah ke Pelek dulu Ini pelek gua pake Genesis Lebar 10,5-12 Ete minus 10 Minus 20 Belakang Ini pelek Waktu itu gua beli Sama ban Sama Aslinya karbon nih kan Mau chat lagi Habis-habis 35 Udah ga aneh Langsung Terus BBK nih gua pake open racing 4 pot 330 Yang drill sama slot Oke Jadi biar lengkap begitu Biar lengkap ya Ini open racing Empat sehat Mas purna Mas purna Open racing waktu itu gua beli Bekas 15 juta Itu udah sama bracket Waktu itu kebetulan bekas FD juga FD ketemu FD Jadi bolt on Oke safe Saas gua pake air runner 4 titik 4 titik itu gua beli dulu bekas temen gua 25 25 Terus sama shock Boleh nain-nain Terus balon juga kernap Yang depan cepet kebol juga dulu Itu gua abis-abis jadinya sekitar 35 dari di Genesis Oke 35 Oke sekarang di belakang Di belakang tuh Pertama bagasi gua rada custom sih Yang paling ga penting Sebenernya disini harusnya udah long banget Betul Ini kalau safe Oke Belum ga ada Belum safe Soalnya gua bikin ini dark tail Nah Gak tema sendiri waktu itu Seabisnya tuh 1 juta 750 Daktil ini aja Daktilnya doang Ini bahannya apa? Fiber 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 Terus Bember kan emang paketan Diffuser buat karbon Wuh Detil ya Diffuser buat karbon Ini bukan sticker Ini karbon asli pemirsa Berapa? Bukan sticker Carbon diffuser tuh kalo ga salah 1 juta 800 Karbonannya aja Karbonannya doang Diffuser kan udah doang Ini digabungin jadi satu atau terpisah? Diffuser Bisa Bisa dilepas ya berarti ini ya? Jadi kan sebenernya gua beli cetakan Gua beli cetakan Oh ya kalo cetakan bawahnya bisa dilepas gitu ya? Tengah Jadi untungnya cetakan waktu itu mirip sama atli Oke Jadi gua ini bisa dicopot Waktu itu yaudah gua karbonin Oke Getok Penalpot? Penalpot sih gua ala ala Apa lu waktu itu bilang? Body club Body club Jadi dia straight pipe dari depan ke belakang Dia yang bikin nih Harganya berapa langsung aja? Lupa gua Harganya 4 juta setengah ya Ya Full set Full set Dari lepasan header Kalo header kan selalu gua udah turbo kan? Yes Oke Kita liat di audio Nah sekarang lanjut ke audio Audio Dibulai dari atas ya Ini funksional gua pake momentum Sebelum Gua lupa Dua set Dua set Mantun dua set Pokoknya gua inget total Ntar eh Dulu speknya Power Soundstream Power Soundstream Power Soundstream Pika Picasso Iya Terus Subwoofer pake harus audio Double coil 12 sisi Oke Terus sisanya ada power lagi dua di dalem Gua lupa merknya apa Diupetin Dan Ini aki pindah belakang sini Jadi Aki pindah Ini kalo ini bisa dibuka Nah aki itu isinya Nah Jadi aki ini mobil sudah di belakang Berhubung depannya udah di wiretack guys Nanti kita bahasin sih Oke Ini compressor disini Nah compressor disini Itu tabung ya kan Sama Di depan pake 3-way 3-way nya pake di audio Total-total audio kalo ga salah gua habis 25 25 Oke Lanjut 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 Harus dimatikan Oke Sekarang kita masuk ke Mesin Let's go Ke mesin 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 Ini K20 nya bukan swap ya Ini FD2 berarti FD2 Oke Terus Pertama yang paling ini kenapa Nama instagram gua kan Bagot boosted FD2 Ya dan Turbonya dulu Lagu sekali Ternyata Gak cuman sarjana Apa Bagot boosted FD2 FD2 Oke Daripada FD1 kayak F1 gitu Gak cuman Gak cuman Oke Turbo gua pake turbo nya Evo Kan buat daily kan Tadi 0.4 kalo ga salah Turbo Piping Intercooler Blablabla Sampai Boost meter Blablabla Waktu itu gua habis 35 Kalau nanti Berarti untuk mesinnya aja Guys ini 35 juta Turbo Dengan turbo Evo Terus dia open filter udah input? Belum Belum ternyata ada lagi lanjutkan Open filter gua pake Edelbrock Waktu itu Edelbrock Itu gua beli 1,8 Edelbrock 1,8 U.S U.S Terus Gak penting saya tutup all in Pake Golden Eagle Terus itu beli sejuta ya Selang Samco Selang Samco Gua selang Samco Pokoknya habis sekitar sejutaan gitu Oke Selang Samco terus Wiretac Wiretac nya sendiri itu Berapa Koko? Bisa lupa Bisa jadi lupa juga Kalau gak salah Waktu itu pacetan Iya Terus Kalau dari mesin ini Sebenernya ada Sturbar Di dalam sini Oh ternyata Umpet sekali Dia pake Ultra Racing Ultra Racing Waktu itu beli di Malay 1,1 Terus Temennya Sturbar itu Duh depan gua bikin custom lagi Bullhead Ini Bullhead kalau gak salah sejutaan ya Iya 1,1 Ini Bullhead jadi kayak Evo Evo gitu Kayak pake Cusco gitu kan Cusco Cusco Terus Engine cover ini carbon Gua beli sejutaan Itu spark plug Busi Tutup busi Tutup busi juga Sepaket Sepaket itu langsung dapet Sepaket itu langsung dapet Oke Pokoknya terus saya gua cek-cet juga lah ini lah Oke Siap siap Berarti kemarin Di Bandung mungkin bentuk mobil Hmm Kita finishing Dari mesin Cet apa Di Cirebon Di Cirebon Oke No hard fill in Kita semua sama modifikator Oh iya ini kalau ada yang nanya Kalau blow off gua pake HKS Black limited Black limited Terus glitternya itu pake KNN Hmm Ini buat kalian Harus ngerti Kalau saya bicara soal fungsi Ini penting sekali Oh ini penting ya Ini penting Karena uapan oli Dan mesin itu napasnya dari sini Oh Jadi kalau mesin panas Apas segala macem Dia ngop dari sini Ambil udara Adam dari sini Adam tuh jadi ini Adam Oke Kita sekarang tutup lagi Interior Oke Sekarang udah di interior Interior tuh Yang paling gua seneng sih Ini jok Hmm Jok itu gua pake SR4 Cepotan Euro Air Hmm Terus gua carbon belakangnya Yooo Carbon Sama dibungkus sweat ya Eh Sweat kulit Kulit Sweatnya sih Sweatnya bawaan Yang bawaannya si Euro Hmm Itu gua jok sama di carbonin abis 16 16 Oke Belum sama bracket Belum sama rel Oke 18 kali ya 18 Ini dashboard Semua gua cat hitam Ini dashboard Tab R banget Hitam Tab R banget Tab R banget Hitam Untuk warna hitamnya saja Iya Iya Semua Berarti sama trimming ini Oh ini dibungkus ya Kalau pilar bungkus sweat Ini di cat nih guys Bagian ini Ini di cat Terus Waktu itu gua sweat atas Terus 7 juta setengah Sweat ini bahannya Hitam Jok belakang Terus Door trim Ini panel-panel carbon Berapa nih Carbon tuh gua Total-total habis 8 juta lah interior Oke Kalau gua lihat sekarang Ini ada yang dari First Neleng Iya Terus ini panel buat pencetan Airsas Iya Airsas Takometer Airsas Terus ini buat tape Multimedianya Dia udah full Ini carbon semua Carbon sampai samping-samping Sampai ini list carbon Ini handle pun carbon Oke ini mobil Dalemannya udah full carbon Totalin berapa? Iya kalau gak salah 8 juta deh 8 juta Full interior berarti Iya kecuali jok ya Oke 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 Gue lupa-lupa juga Pokoknya ya segituan Ini Kalau boleh tau ini setirnya apa ini? Setir sih yang gua ganti Jazz Racing tengahnya doang Oh yang panel ininya Berarti ini ORIGS ya? Iya ORIGS Oh iya doh Ada capnya Nah Ini original Jazz Racing Ininya sweat Ini kulit Oke Ini habis berapa setir? Setir tuh Jazz Racing nya doang 2 juta setengah Nah Kulitin Bikin kulit ini 1,8 juta Berarti kulit itu custom? Custom Oke Sekarang waktu itu gua mau beli Speed Jazz Racing mahal Masih gitu I see Tapi ya udah cakep sih Meg Itu pinclong banget loh Mobil lu Ini maksimum attack berapa duit? Termasuk gak? Kan termasuk kan? Ini speed hunter Oh speed hunter punya Gak tau gua lupa 100 ribu paling 100 ribu? Oke nambah 100 ribu Oke lanjut Kita lihat Apa lagi? Terus ya ada pedal mugen juga sih Karpet Momo Karpet Momo Karpet Momo Wah rapi sekali Mobil Michael Iya Pedal mugen sama kak Pedal mugen nya tuh kalo gak salah Sejutaan ya Sejutaan Karpet Momo sih gua lupa deh Berarti lu ininya shift knob nya pun udah custom guys Ini Momo Iya Ini harga berapa? Ini harga berapa? 500 ribu gitu 500 ribu 500 ribu Oke Ah ini lu cat lagi hitam Ini panel buat track top nya guys Itu track top gua cat hitam Ini panel dia cat warna hitam Oke Lu sampe ya udah gitu gitu aja sih Gak banyak modifnya Ya tapi kalo dibilang total Udah ngeri sekali sih Oke oke Kalo ada Boleh pesan kesan Untuk pemirsa semua gimana? Yang pasti sih Jangan pernah Kalo misalnya lu dari awal mau build mobil lu gitu ya Misalnya Pengen dibikinnya dari awal stance Ya udah stance aja Soalnya gua sempet beberapa kali mau ganti gaya Yang jadinya tuh buang duit gitu Oh 2 kali kerja gitu ya 2 kali kerja Kayak vendor kan gua kayak 4 kali 5 kali ganti kan Waduh 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 Itu tadi ga disebutin ya Ganti-gantinya berapa kali Terus Kayak pelak gitu Kalo pengalaman gua Kalo namanya lu pelak ori Jual lagi tuh ga rugi Atau mungkin bisa untung Jadi kalo bisa pelak pake ori kan Oke Sebenernya kalo dibilang sih gua kejebur sih Disini emang gua kejebur banget Kalo kalian mau mobil stance gitu Sebenernya pelak ersas Mendingan ersasnya yang dimahalin sama velgnya Hmm Ya udah mobil lu all out gitu Paling exterior lah Lebih dominan ke exterior ya berarti ya Interior paling jok doang gitu kan Kayak mesin itu kayak ga terlalu penting sih Hmm Sebenernya jatuhnya gua jadi kayak mobil kontes kan Ya sekarang kalo 3-4 sektor lu udah full spec kan Berarti udah emangnya mobil siap untuk jadi king gitu kan Lebih condongnya begitu Iya Oke 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 Aduh siap 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 Berarti next modifikasinya akan pake apa Ya pasti gua velg mau ganti lagi Velg dia mau ganti Terus nih mobil masih kurang pendek Ya oke mau diceperin Lagi turun ya belum nempel kan Cemberin lagi Cemberin lagi Oke Depan masih belum dapet Ya Terus BPK belakang gua Oke Terus trang setup Nah lanjut Lanjut Oh lu lanjut mulu Kayaknya nih mobil lebih baik dipindahkan ke Project Car Selamat kecebur Michael Ntar lah Dibo dulu lah Oke 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 Jadi Dibo udah kelar gua mau lanjutin ini lagi Oke oke nanti berarti boleh ya next vlognya nanti kita ngebahas kemajuan tentang si Dibo Dibo Boleh 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 Ya oke oke Jadi intinya ini video bukan buat lagu ya Cuman kita sharing Sekalian juga kadang-kadang bokap gua suka nanya duit gua kemana ya Apa ini Sini Hmm Jadi Om Tobing anaknya itu baik sekali Hanya kehilangan mantanai saja Om sebenernya Aduh selamat dunia mobil bro Oke Siap lanjut lagi kita keluar dari mobil So sebelum penutupan mungkin Ya kita udah cukup berbincang-bincang lama Udah 15-20 menit mungkin tadi kita disini Takutnya nanti pada bosen lah Ini sudah cuaca mau hujan Kita harus kandang lagi mobil ini Ya sayang banget sama mobil ya Gimana sama mantannya Kenapa setiap bulan muka lu selalu ingetnya Diki Mantan Ya karena saya masih sayang banget sama mobil Apa judulnya? Menyimpan rasa gitu? Menyimpan rasa boleh Oke siap 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 So apa yang mau disampaikan dulu untuk pemirsa semua Oke ini jadi Sudah jadi begitu Begitu Kecebur intinya Kecebur Oke Ya budgetnya segitu tadi Ya kurang lebih 200 juta guys Jangan lupa Ini gak ada yang dibuat-buat Semua pure kita open Obrak abrik semua mobil Jadi Michael Diki Yang namanya Si Mpik Kalian nih gue jarang banget Kalo lu liat instagram gue aja Kayaknya foto nya cuma dari luar doang kan Gak dipupas Dan Jarang posting Oke pemirsa So ini I'm so respect bro Ya ini buat kalian semua nih ya Ini respect ini bukan buat dia sombong Untuk belum close sih Gue bertanya Ini apa ini? Ya jadi ini Udah baju lagi dari EARTH INDUSTRY Oh kamu sekarang jadi tukang baju rupanya Oke Beli lah Misalnya heal the world Heal the world Make it better place Semua ada di instagram EARTH INDUSTRY So Follow account nya instagram Dan jangan lupa like Subscribe And comment Mungkin segini dulu guys Topiknya Oke guys Thank you for watching And see you in the next Video Sub indo by broth3rmax